selamat menikmati pertemuan sebelumnya kita sudah sampai pada input dokumen transaksi sampai dengan dokumen nomor 30 oke pada pertemuan kali ini kita akan coba lanjutkan untuk dokumen transaksi nomor 31 sampai selesai dimana untuk dokumen nomor 31 sampai selesai atau dokumen sampai nomor 36 ini adalah dokumen transaksi untuk jurnal penyesuaian dimana kalau kita lihat disini untuk dokumen 31 sampai 36 itu adalah bukti memorial oke saya rasa untuk mempersingkat waktu kita bisa coba langsung saja untuk membahas soal bukti memorial dari dokumen nomor 31 sampai dokumen nomor 36 kita mulai dari dokumen nomor 31 disini ada bukti memorial untuk isi memonya sendiri disini kalau kita baca berdasarkan laporan dari pihak BCA di prole informasi ada pendapatan jasa giro yaitu sebesar 400.660,20 rupiah kemudian ada biaya administrasi bank yaitu sebesar 32.052,82 rupiah nah atas dokumen transaksi nomor 31 ini ada dokumen nomor 32 dan disini ada laporan rekening kuran ini adalah dokumen-dokumen lampiran dari bukti MIMU tanggal 31 dimana untuk dokumen nomor 32 ini adalah bukti penyetoran bank yang sudah kita catat di dokumen nomor 30 ini ini sudah kita catat ya dokumen nomor 30 kemudian disini pada bukti memorial nomor 31 dokumen bukti storan ini sebagai bukti pendukung atau lampiran dari dokumen nomor 31 disini untuk bukti storan bank yaitu sejumlah 600, eh sorry 6.254.050 rupiah kalau kita lihat di laporan rekening koran disini sudah dicatat di tanggal 30 ini yaitu penyetoran ke bank sebesar 6.254.050 rupiah sehingga dengan adanya storan dari cash on hand atau cash di tangan ke bank maka otomatis saldo rekening koran bank kita bertambah yaitu 19.785.510 rupiah kemudian pada tanggal 31 Desember disini ada biaya administrasi bank sehingga dengan adanya biaya administrasi bank maka otomatis disini saldo rekening giro kita di bank akan berkurang disini menjadi 19.753.457,18 rupiah kemudian di tanggal yang sama kita ada pendapatan jasa giro atas giro kita yang ada di BCNI yaitu sehingga dengan adanya pendapatan jasa giro yaitu sebesar 400.660,20 rupiah maka otomatis cash kita yang ada di bank BCA itu bertambah menjadi 20.154.117,38 rupiah sehingga bisa kita ambil kesimpulan bahwa adanya biaya administrasi bank ini otomatis akan mengurangi nilai cash yang ada di bank atau rekening koran kita yang ada di bank dan adanya pendapatan jasa giro ini akan menambah adanya saldo cash kita yang ada di bank nah adanya biaya dan pendapatan ini ini digambarkan dalam bukti MIMU tanggal 31 ini disini kita lihat ada pendapatan jasa giro sebesar 400.660,20 rupiah dan ada biaya administrasi bank 32.052,82 rupiah atas adanya bukti MIMU tanggal 31 maka akan kita catat ke dalam jurnal penyesuaian disini dengan jurnal bank BCA ada di sisi debit bank service card ada di debit dan kreditnya adalah pendapatan jasa giro atau adanya pendapatan bunga ini oke disini untuk pendapatan bunga karena pendapatan dia akan ada di sisi kredit sedangkan adanya pendapatan bunga sebesar 400.660,20 rupiah ini otomatis akan menambah cash kita yang ada di bank BCA dan adanya beban administrasi bank ini akan mengurangi nilai cash di bank sehingga untuk adanya pendapatan dan beban ini otomatis cash kita bertambah menjadi 368.607,38 rupiah oke kira-kira seperti ini jurnal penyesuaian untuk mencatat adanya bukti MIMU pendapatan jasa giro pendapatan ada di sisi kredit dengan adanya pendapatan otomatis cash kita bertambah yang semestinya cash kita bertambah 400.660,20 rupiah karena adanya beban administrasi bank maka otomatis cash kita hanya menerima sebesar 368.607,38 rupiah seperti ini kira-kira jurnal untuk dokumen nomor 31 oke sekarang kita lanjutkan untuk dokumen nomor 32 ini tidak perlu kita jurnal atau kita catat karena ini ada dokumen pendukung dari dokumen nomor 31 dan adanya laporan ekoranin pun sebagai dokumen pendukung dokumen nomor 31 oke sekarang kita lanjut ke dokumen nomor 33 ini oke dokumen nomor 33 disini kalau kita lihat isi MIMU nya adalah bahwa untuk gaji bulan Desember sebesar 1.240.000 rupiah ini akan dibayar tanggal 2 Januari oke karena kita membayar tanggal 2 Januari mestinya karena ini beban bulan Desember karena pembayarannya melewati dari bulan Desember otomatis beban ini akan menambah hutang gaji sehingga adanya beban gaji yang akan dibayar pada bulan berikutnya maka beban bertambah hutang gaji pun bertambah maka disini akan kita catat dengan jurnal yaitu wages and salaries ada di sisi debit dan wages and salaries payable ada di sisi kredit masing-masing nilainya adalah 1.240.000 rupiah seperti itu oke itu jurnal untuk dokumen transaksi nomor 33 oke langsung saja disini untuk kolom ref nya kalian masukkan untuk nomor akunnya ini bisa kalian lihat di daftar akun yang ada di soal oke sekarang kita lanjut ke dokumen nomor 34 disini ada bukti memo bahwa untuk penyusutan peranlatan bulan Desember itu Rp309.000 disini sudah jelas-jelas disebutkan bahwa untuk penyusutan bulan Desember artinya sudah langsung ditentukan nilai penyusutan bulan Desember berarti nilai inilah yang akan kita catat ke dalam jurnal penyesuaian oke jurnal penyesuaian untuk mencatat adanya penyusutan peranlatan disini jurnalnya adalah untuk peranlatan sendiri akunnya adalah beban peranlatannya adalah depreciation expense kreditnya equipment akumulasi depreciation jadi beban penyusutan atau beban penyusutan peranlatan pada akumulasi penyusutan peranlatan ini adalah jurnal untuk mencatat jika ada penyusutan peranlatan masing-masing nilainya karena disini disebutkan bahwa bulan Desember sudah ditentukan atau sudah ditemukan nilainya Rp309.000 maka nilai inilah yang kita masukkan ke dalam jurnal masing-masing untuk debit kreditnya Rp309.000 dan untuk kode akunnya ini bisa kita lihat di daftar akun kalian isi berdasarkan daftar akun yang ada di soal oke lanjut dokumen nomor 35 ada bukti memorial dimana isi memonya adalah bahwa data penyesuaian Rp2 untuk beban sewa disini sekali lagi disebutkan beban sewa bulan Desember ini adalah Rp320.000 artinya beban sewa sudah ditentukan yaitu Rp320.000 kemudian ada asuransi yang sudah kadaluarsa artinya yang sudah terpakai ini adalah sebesar Rp233.000 nah adanya penyesuaian Rp2 atas beban sewa bulan Desember dan asuransi yang sudah kadaluarsa maka akan kita catat ke dalam jurnal ya disini untuk debitnya adalah untuk sewanya sendirah direct rent expense untuk beban asuransinya adalah insurant expense dan sisi kreditnya adalah prepaid rent atau sewa dibayar di muka dan asuransi dibayar di muka untuk sisi kreditnya sehingga rent expense, insurant expense pada prepaid rent dan prepaid insurant masing-masing nilainya disesuaikan untuk rent expense kita ambil disini Rp320.000 untuk insurant expense ini kita ambil yang Rp233.000 dan kreditnya prepaid rent dan prepaid insurant ini menyusulkan dengan biaya atau beban asuransi dan beban sewa disini oke itu dokumen nomor 35 sekarang kita masuk ke dokumen nomor 36 ini dokumen terakhir bukti memonya disini isi memonya adalah ada data persediaan perlengkapan yang tersisa kita lihat disini isi memonya adalah bahwa data persediaan perlengkapan yang tersisa pada akhir periode itu sebagai berikut disini lihat untuk rinsu multo 900 gram itu tinggal 28 buah kemudian data pemutih ada 17 dan sampai disini untuk strapless tinggal 2 ini adalah data persediaan perlengkapan yang tersisa pada akhir periode nah untuk menghitung berapa nilai persediaan perlengkapan yang terpakai maka kita lihat disini untuk data persediaan di raca saldo disini kita lihat untuk persediaan atau sapless ini data persediaan kita untuk perlengkapan adalah Rp2.209.000 nah untuk mengetahui berapa nilai persediaan akhir ini maka kita akan coba hitung data persediaan ini disini sudah saya siapkan untuk data persediaannya ya data persediaan perlengkapan ya persediaan perlengkapan ini sudah saya hitung disini untuk data persediaan 28 untuk rinsu 17 untuk daya pemutih 21 untuk by clean lemon dan seterusnya ini kemudian kita akan masukkan harga per satuannya satuan harga per unitnya ini ini bisa kita ambil di daftar harga ya di daftar harga di daftar soal awal ya untuk perlengkapan ya ini kita lihat disini untuk deterjen rinsu multo ini harga satuannya kalau kita lihat disini adalah Rp13.000 oke kita masukkan Rp13.000 kemudian untuk deterjen daya ini Rp10.000 dan seterusnya ini kita masukkan harga satuannya per masing-masing perlengkapan oke setelah itu kita akan jumlakan ya kita akan jumlakan jumlah perlengkapannya atau jumlah persediaan perlengkapan dikalikan harga satuannya disini didapat untuk rinsu multo Rp364.000 dan kalau kita hitung ke bawah seterusnya ini kira-kira harganya dapatnya segini oke jadi jumlah ini didapat dari jumlah persediaan dikalikan nilai harga satuan per persediaan perlengkapan ini sehingga didapat hasilnya kira-kira seperti ini kemudian ini kita jumlah kita total berapa nilai persediaan keseluruhan disini kita dapat untuk total nilai persediaan keseluruhan dapat Rp1.630.250 nah disini kita lihat tadi bahwa untuk nilai persediaan akhir itu ada Rp2.209.000 oke Rp2.000.000 kita coba masukkan sini untuk mempermudah Rp2.209.000 ya kita masukkan seperti ini Rp2.209.000 ini adalah data perlengkapan kita di neraca saldo ternyata untuk data perlengkapan yang tersisa di Rp2.000.000 itu hanya Rp1.630.250.000 artinya ada selisih disini nah selisih antara data perlengkapan yang tersisa dengan data di neraca saldo inilah yang disebut dengan beban perlengkapannya oke kalau kita lihat disini didapat nilai sebesar Rp578.750.000 nah inilah pemakaian atas perlengkapan yang ada nah untuk jumlah nilai yang terpakai inilah yang akan kita masukkan ke dalam jurnal oke jurnal untuk mencatat adanya beban perlengkapan atau pemakaian atas perlengkapan itu jurnalnya adalah kita masukkan tanggalnya jurnal untuk beban perlengkapan ini kita pakai data suples expand atau akun suples expand sedangkan di sisi kredit adalah perlengkapan itu sendiri jadi jurnalnya adalah suples expand pada suples nilainya itu adalah nilai dari selisih antara data perlengkapan yang tersisa dengan nilai saldo yang ada di Rp2.000.000 didapat disini untuk pemakaiannya adalah Rp578.750.000 ini kita masukkan ke dalam jurnal kesini ya seperti itu itu kira-kira untuk penyesuaian dari bukti memo nomor 36 ini oke saya rasa cukup tidak ada lagi sekarang kita masuk ke dalam penyelesaiannya oke setelah semua sudah kita catat ke dalam jurnal penyesuaian seperti ini maka langkah selanjutnya adalah kita akan coba jumlah sisi debit dan sisi kreditnya setelah saya jumlah disini dapat untuk sisi debit dan kreditnya oke jangan lupa untuk kode akunya kalian masukkan ya di kolom ref ini oke selanjutnya setelah jurnal ini sudah kita catat semua untuk bukti memo langkah selanjutnya adalah kita akan coba buatkan data rekapitulasi untuk jurnal yang sudah kita buat ini nah untuk membuat data rekapitulasi ini cukup mudah karena seperti yang sudah-sudah selalu saya jelaskan bahwa rekapitulasi ini perlu kita buat ini untuk mengelombokkan akun-akun yang muncul di sisi debit maupun akun-akun yang muncul di sisi kredit oke caranya sangat mudah kita coba kasih tanda seperti ini untuk yang di sisi debit terlebih dahulu ya seperti ini ini adalah akun-akun yang muncul di sisi sebelah debit nah kalau kita sudah tandai mana-mana kode akun atau nama-nama akun yang muncul di sisi sebelah debit maka kode akun ini akan kita urutkan secara urutan secara urutan disini ya secara berurutan ya seperti ini disini muncul di sisi debit ada 1 2 3 4 5 6 7 ada 7 akun 1 2 3 4 5 6 7 ya 7 akun sudah kita masukkan semua disini kemudian untuk nilai saldo dari akun-akun ini kita ambil pertama misalnya 1 1 100 kita lihat disini 1 1 100 nilainya disini adalah 368 juta eh sorry 368.607,38 kita masukkan disini ya lalu kode akun 6.000 ya disini ada akun 6.000 berarti yang ini 1.240.000 kita masukkan disini ya lakukan seperti itu terus sehingga nanti hasilnya seperti ini kira-kira ya setelah sisi debit untuk kode akun dan nilainya sudah kita masukkan lalu kita masukkan yang sisi kredit ini ada 1 2 3 4 5 6 ada 6 akun kalian masukkan kesini dengan cara berurutan ya dari kode akun terkecil sampai kode akun terbesar kemudian setelah kalian masukkan kode akunnya baru kalian masukkan jumlahnya atau nilai yang ada di akun itu sendiri disini misalnya 1 1 1 600 kita cari 1 1 600 berarti ini ya nilainya disini ada 578.750 kita masukkan dan seterusnya seperti itu kalian masukkan nilainya sesuaikan dengan kodenya ya seperti itu kemudian setelah sisi debit untuk kode akun sisi debit dan kode akun sisi kredit sudah kalian masukkan semua beserta nilai masing-masing baru kita jumlah untuk sisi debit dan sisi kreditnya ini setelah saya jumlah hasilnya harusnya sama dengan jumlah yang ada di jurnal penyesuaiannya yaitu debitnya 3.081.410 dan sisi kreditnya pun sama seperti itu aja yaitu cara membuat rekapitulasi kemudian langkah selanjutnya setelah data rekapitulasi ini selesai maka selanjutnya kalian harus posting ini ya posting jurnal penyesuaian ini ke dalam buku besar ya untuk cara postingnya pun sangat mudah kalian cukup berpatokan pada data rekapitulasi misalnya disini di data rekapitulasi muncul ada 7 akun di sebelah kredit ada 6 akun beserta nilai masing-masingnya nah sekarang kita akan coba posting ini ke dalam buku besar ya buku besar yang sebelumnya sudah kita buat cara postingnya sangat mudah misalnya sekarang kita coba posting untuk yang sisi debit terlebih dahulu sekarang kita akan coba posting untuk kode akun 1.1.100 ini ke dalam buku besar kita cari buku besar dengan kode akun 1.1.100 berarti ini berarti ada akun bank BCA ya ya cara postingnya cukup mudah disini di penyesuaian muncul di sisi debit 368.607 rupiah kita masukkan di buku besar bank BCA ya sama 368.607 rupiah disini kasih tanggal 31 jangan lupa keterangannya adjustment karena data ini kita posting dari jurnal penyesuaian kemudian revnya AJP kita masukkan di sisi debit karena di jurnal penyesuaian muncul di sisi sebelah debit untuk bank BCA nya ini kemudian setelah itu baru kita masuk ke kolom saldo ya seperti biasanya sebelumnya ada saldo debit 20.033.010 kemudian ada posting dari jurnal penyesuaian 368.607 rupiah lalu kemudian ini kita jumlakan karena debit ketemu debit berarti kita jumlakan letakkan saldo nya di sisi sebelah debit sehingga menjadi 20.401.617 rupiah seperti itu lalu kemudian yang kedua ada akun 6.000 ini di sisi debit kita cari buku besar kode akun 6.000 disini ya 6.000 disini muncul setelah ketemu adalah akun untuk wages and salaries expense caranya sama seperti tadi tanggal 31 kemudian disini kita masukkan adjustment ya atau penyesuaian juga boleh penyesuaian sama aja penyesuaian kemudian disini AJP ya sorry penyesuaian sama aja PJ kemudian muncul di sisi sebelah debit disini kita ambil di penyesuaian disisi sebelah debit seperti ini ya seperti ini lalu setelah kita posting ke penyesuaian ke buku besar lalu kita masuk kolom saldo sebelumnya ada saldo debit 5.400.000 ada posting dari penyesuaian itu disisi debit sama yaitu 1.240.000 karena debit ketemu debit maka kita jumlakan saldo sebelumnya kita tambahkan dengan hasil postingnya didapat nilai saldo 6.640.000 rupiah ya kira-kira seperti itu caranya ya jadi lakukan semua posting yang sisi debit maupun yang sisi kredit setelah nanti hasil posting selesai maka otomatis nilai saldo dari buku besar itu akan berubah karena adanya penyesuaian untuk akun-akun tertentu tentunya ya saya rasa itu yang bisa saya sampaikan untuk jurnal penyesuaian kali ini terima kasih semoga ini bisa membantu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati